Dari muat Aku bawa 5 ekor yang ini Nah itu juga 5 ekor ya Ini berangkat pulang kita mas bro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Mukblis Kalem Selamat datang di channel saya Mukblis Kalem Sebelumnya salam ngari dari Lampung Salam terdiri Indonesia salam kambing lovers Salam satu hobi serta salam satu profesi Bagi seluruh pecinta kambing di seluruh nusantara Dimanapun anda berada Hari ini saya melakukan perjalanan kembali Masih bersama rekan kita mas Antori Kita berada di Puji Arjo Di Puji Arjo Tepatnya di rumah bapak Gito mas bro Hari ini kita mau Ambil kambing Ini udah jadi semua mas ya Udah jadi semua mas bro Ini ada babon anak-babon anak Anaknya jantan semua dan betina semua mas bro Waduh ini kacang Ini ikut juga kacang ini gak Kacang babon tua ini mas bro Masuk tua kacang ini Empat kalian ya Laktasi empat kalian mas bro Coba kita masuk Kita mau review Biar detail di dalam ya Oke Ini masuk mas bro Nah ini kacang Ini anaknya yang mana kak Yang dua ini ya Ini mas bro Kacang-kacang ini tinggi badan paling 60 cm mas bro Kurang lebih 60 cm Ini anaknya dua ya Oh dua Rambonan anaknya mas bro Ini berarti silangan sama rambon ya Dan di Kalau kambing mas bro Di kambing Walaupun babonnya seperti ini Kalau jantannya bagus Tetap anaknya ikut Bagus karena Presentasinya 70% Gennya mengikuti bandot 30% mengikuti babonnya mas bro Nah yang dua ini rambon biasa ya Rambon lokalan mas bro Cuman Lihat anaknya jawa randuan Ini tinggi paling 65 ke 70 cm mas bro Ini laktasi sekitar 4x 5x ya 4x ya 4x sampai 5x mas bro Anaknya yang dua ini jantan semua Yang jantan semua Sudah deal ya harganya ya Sudah deal Yang ini yang gula jawa ini Dua itu yang betina semua ya Betina semua mas bro Itu kalau kita Buka harga Di harga berapa kak Yang ini Pasnya aja lah Yang dua jantan semua Yang ini Yang dua jantan semua ini Tiga juta Tiga juta Jantan semua dua ekor Babonnya itu tiga juta mas bro Yang itu kalau yang itu Anaknya yang betina semua Itu Dua juta setengah Dua juta setengah nih anaknya mas bro Tinggi badan 40an cm Babonnya sama 65 cm Yang ini yang kacang ini Yang ini 15 15 an 15 mas bro Anaknya betina Betina sama Jantan ya Jantan Jantan dan betina Oh yang jantannya yang merah Mas bro Jadi untuk harga seperti itu Ini 15 Itu di tiga juta Anaknya jantan semua Dan Babon anak-anaknya betina semua Di dua juta setengah Ini kita mau bawa ke Selusuban mas ya Selusuban untuk pakannya Pakan alami disini Daun singkong kering Dan singkong kering semua Campur ya Campur kering Kadang kalah basah Basah juga mau Mau Oke mas bro Ini Kalau tempat pak Gito Ini penampungan sementara Disini mas bro Cuman kalau peliharaan beliau Disana Kita mau lihat peliharaan pak Gito Dulu Kita mau lihat Punya pak Gito dulu Mas bro Ini pak Gito Dari sket-sket juga Kandangnya ini Tuh Oh ini sayangnya kenal Semi-PE ini Oh kenal Oh kenal ini Ini punya kita mas bro Kita jual dulu Di harga 12 Yang pak Gito Ini hobi juga Koleksi Semi-PE Semi-PE seperti ini Coba kita lihat Yang badotanya Yang badotanya Yang dibawa pulang Yang mana Yang ini Yang ini badotnya Yang ini mas bro Wah Tinggi ya Kok kayaknya Sudah ada cat belakangnya Itu bukan cat itu Itu dikasih Regen Duh dikasih Regen Ya ada kutunya Kan kasihan Jadi di Disiram Regen ya Untuk menghilangkan kutunya ya Oke bagus juga mas bro Bisa menghilangkan kutu Disiram Regen Tapi gak apa-apa di kambingnya ya Gak apa-apa Ini umuran berapa mas Anansori Ini sekitar 2 tahunan ini 2 tahunan ya 2 tahun sudah poil berarti ya Oh belum lihat Tapi kayaknya udah Udah ya Kayaknya Lihat dari gaya tanduk Dan jenggotnya Kayaknya sudah Ini tinggi banen Sekitar 80 85 cm Ini buka Harga berapa kita mas Pasnya aja mas Ini Ini sekitar Lepasnya itu ya 3 juta lah 3 jutaan 3 jutaan mas bro 88 5 Waduh Mantap ini Ini aslinya ini Kambing biasa juga Ini kambing biasa juga ya Ini rambun Rambun besar disini mas bro Ini ukuran 80an cm juga Ini adalah taksi berapa kali pak Gito 4 4 kali ya 4 kali mas bro Kalau untuk ciri-ciri Kambing yang bagus untuk di breeding Seperti apa sih mas Seperti ini ya Badannya besar Kan perutnya juga besar Bulat gitu ya Jadi kalau yang gepeng kurang bagus ya Yang panjang itu kurang bagus Kurang bagus mas bro Ini masih bisa beranak sampai berapa kali mas Prediksinya Kalau perawatannya bagus Kalau perawatannya bagus bisa 10 kali Bisa 10 kalian ya Ini pak Gito ini Sekali beranak berapa ekor sih Kadang 2 Kadang 3 Kadang 2 Kadang 2 Enggak pernah 1 Enggak pernah Enggak pernah 1 mas bro Kadang 2 Kadang 3 Betul ini ciri-cirinya seperti itu Sudah diterangkan Dari kemarin kita juga terangkan Perutnya bulat Panjang badannya ya Walaupun Cari panjang badan Cuman yang Perhatian perutnya ya Perutnya mas bro Ini ciri-ciri yang kurang Agak bagus ini Kurang bagus Tapi orangnya yang punya senang Ya enggak apa-apa Kita dukung aja Kita dukung ya Oh yang ini ya Ini kan perutnya Kecil tapi panjang Kecil panjang gede Enggak bulat ya Iya kurang bulat Kurang bulat Ini masih diri mas ya Ini udah pernah beranak Ini Beranak 2 kali Laki semua beranak 2 kali Berapa anaknya 2 kali 2 terus 2 terus Laki semua terus Laki semua terus mas bro Cuman yang ini kurang Kurang bagus mas ya Untuk beli Dilihat dari perutnya Itu kurang Mas bro mantap ini Berarti Punya pak Gito Ini sebenarnya Sinung juga Di kambing ya Saya kira ini masih Diri mas bro Ini awalan Awalan Kalau dari Mana ini Bujarjo Saya pernah Jual Babon itu Dulu Dulu udah Berapa tahun itu Udah ada Puluhan tahun Udah laku 2.400.000an Dulunya Babon 1 itu Satu babon itu Kira-kira berapa tahun yang lalu Udah sekitar 5 tahunan ada 5 tahun lebih 5 tahun lebih Bisa menyentuh Rangka 2.400.000an Dulu Dua Harga segitu Belum ada Belum ada Dulunya Itu diambil bakul Apakah diambil petani Itu diambil dari Bos Metro Bos Metro dulu ya Oh berarti masih Bang Joni ya Masih Bang Joni Di orang ya Oke mantap mas bro Kita juga lihat Disana ada Disini ada Bandot mas bro Ada itu Ini pacekannya Apa gitu Pacekan mas bro Bagus juga Jawaran Super Ini peranan sendiri Beli apa gimana Beli Beli Ini dulu modal berapa Dulunya Satu juta setengah Sekarang Satu juta Lapan ratus Dijual Itu ya Itu dari Bayaran satu tahun Sekarang ya Tiga juta Kita tahu 18 Belum boleh Mas bro Tanya Tiga juta Untuk pacekan Tanduknya juga Aman ya Aman Aman semua Mas bro Adanya ini Ini belum full Mas ya Masih bisa gede Masih bisa gede Mas bro Mantap Ini Oke Kita juga Lihat disana Ada babon anak Sampingnya Ini babon anak Ini anak yang berapa Bulan Ini umuran pak Gito Itu paling sekitar Tiga bulanan Tiga bulanan Ya Dua sampai tiga bulan Babonnya tinggi badan Paling 75 cm Mas bro Model semi PE Juga Ini Peranaan sendiri Apa Beli Peranaan itu Yang babon sebelahnya Oh peranaan yang babon gede Itu ya Oh yang ini Anaknya mas bro Anaknya cuma satu 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 Oh anaknya dua Mati satu Keinjek Keinjek mas bro Aduh Gimana pak Gito ini Keinjek bisa Yang ini Babon juga ya Babon anak juga Anaknya jantan Petina nih Petina Itu mau coba yang Kambing jawa Kayak apa Ya betul Disilang ya Silangan mas bro Tuh Ini modalan berapa ini pak Gito Itu modalan Sama anaknya Anaknya 16 Sama anaknya Anaknya jantan Anaknya betina Anaknya betina 16 mas bro Ini masih coba Disilangkan dengan Jawa Randu super Oke mantap Ini PE dari kita Ini ya Ini kalau gak salah Tak kasih 12 12 ini mas bro Masih diri 12 ini belum siap kawin Kalau seperti ini Oke Disini juga pakanya Pakai Odot juga Mau kambingnya Pak Gito Mau Katang-katang Jika siotot Mau Tuh mas bro Odot Lebar Oke Mas bro kita mau Ngobrol-ngobrol Dan ngopi-ngopi dulu Kita akhiri dulu mas bro Sebelumnya salam hari Dari Lampung Salam Ternak Indonesia Salam Kambing Lovers Salam Satu Obi Serta Salam Satu Profesi Bagi seluruh pecinta kami Di seluruh Nusantara Dimanapun Anda berada Saya akhiri Wabila Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Lampung